Intro Politikus sepeda perjuangan Deddy Yevri Sitorus nyaris terlibat baku hantam dengan ketua relawan Prabowo Mania Immanuel Ebenezer dalam acara debat di sebuah stasiun swasta. Tidak hanya berdebat, keduanya bahkan sempat saling mendekat hingga terpaksa dipisahkan oleh sejumlah kru yang berada di studio. Setelah sempat videonya viral di media sosial Noel akhirnya buka suara Saat dihubungi terpisah, Noel mengatakan peristiwa itu terjadi pada Senin 4 Maret di salah satu program televisi swasta Peristiwa itu dipicu ketika Deddy berbicara terkait dugaan kecurangan pemilu 2024 Ia mengaku geram saat Deddy Sitorus bicara soal pemilu curang. Pasalnya Deddy dianggapnya diduga melakukan kecurangan juga ketika maju pemilihan legislatif 2024 di Dapil Kaltara Noel mengaku memiliki berbagai bukti terkait dugaan kecurangan tersebut Perdebatan keduanya terus terjadi ketika jadah iklan Noel menilai Deddy telah menghinanya. Deddy disebutnya sempat menuding dirinya menyebar sebanyak 60 ribu amplop saat manju menjadi caleg di Dapil Kaltara pada pemilu 2024 Tidak terima dengan tudingan tersebut Noel lalu menghampiri meja Deddy Sitorus. Dalam video yang beredar terlihat pula Deddy ikut menghampiri Keduanya sempat saling mendekat hingga terpaksa dibisahkan oleh sejumlah kru yang berada di studio Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia Terima kasih telah menontonazian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih te Hon